Allah dan Rasulnya, amin ya Rabbul Alamin Demikian, sekali lagi, saya disini bersama Ustaz Samsul Ma'arif Bersama saudara-saudara Bukhari Muslim, Bigai dan semuanya Insya Allah siap menegakkan keadilan di negeri kita ini Kalau ternyata Presiden berikan tidak juga mau mengerti Kita doakan dia untuk segera taubat Kalau tidak mau taubat, kita minta Allah untuk segera mencabat kekuasaannya Ya Allah, kita tidak mencabat kekuasaan Dapat para hati Engkau bahagian kuasa Demikian, bila itu hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku sekalian, sangat luar biasa Sampai menangis, coba luar biasa Menangis ini Tangisan kita adalah Sudah tadi untuk melakukan kelayakan daripada diterbitkan Dan mudah-mudahan nanti Kemudian dominan untuk membatalkan Dan kita sama-sama berjuang Mari sama-sama kita dengarkan Apa hasilkan dengan ketua Presidio Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tumpulkan kita Di tempat Senantiasa membela keadilan Senantiasa membela kalimat Tauhid Sebelum saya berpertama Saya ingin sampaikan amanat Salam rindu dari Iman Habib Muhammad semuanya Untuk kirim salam Dan untuk mendoakan Allah lindungi Sehingga bisa cepat Yang kedua Ormas Ada Pasal lahir NU Ormas Justru titik untuk Ini kesempatan Ada yang lucu Pemerintah Berbuat infrastruktur Saudara Saya ingin ngomong begini Karena haji tersebut Puan 90 Enak saja Uangnya mau kau Betul Saya yakin Haji Saudara Baru Bisa dibubahkan Saudara Sampaikan Delegasi kita Sekali juga Jadi yang review GM Yang kami gabungkan Untuk lewat Perbunuh ini Payaan resolusi Mengingat sekarang Amanat dari Allah Allah yang kasih Dan kapan saja Amanat itu Bisa Allah Tadi kami sampai Seadil-adilnya Lihat bagaimana Perjuangan bangsa Indonesia Kalau pemerintah Melarang Tapi siapa Melarang kalimat Kau Berkibat di Indonesia Demi adalah Alupni 212 Hidik Rapa Hidik Coba Coba Untuk menghilangkan kalimat Tauhid Tidak mengizinkan kalimat Tauhid Berkibat di Indonesia Kita siapkan tenaga Bahkan nyawa pun Kita siapkan Untuk membela kalimat Tauhid 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 Baru saja tadi Semenit yang lancar Pengacara kita 50 orang Berkabung juga Saudara-saudara Masih kuat Baik Hak asasi Yaitu Natal Bukan hidayah Kepada Bukan hidayah Kepada Allah Bukan doa Begitu ya Boleh saja Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Indonesia Mereka Kita harap Warismer Menjuban jajah Bukan hidayah Sampai dengan Bukan hidayah Dan pulau rota Umat Kalian Yang diharap Umat Kalian Bukan hidayah Muslim Di negara Paling terpat Di asli Saudara-saudara sekalian Kehadiran Hidayah Mereka Hidayah HMI Di kasi Wajah Di depan saya Dimana saya Di sana Padang Mereka Menyaksikan Masuk Kondisi Sisi Yang Denokrasi Kebangan Tiga Sejak Tuh 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 Kita mengenai parti rakyat Ketua Atau organisasi Kebebasan menyampaikan Dijangkan ini tetap Tahun 2021 Kita tidak begitu Ketua Haktunya ini dengan cara Seperti yang kami Sembilan puluhan Ketua Raskaya Ketua Raskaya Rakyat Ketua Rakyat Bunyikan perjuangan Sampai Ketua Rakyat Hidup di Kambang Di negeri kita Terpintah ini Saya Terlalu berada di Pertama Ketua di depan Ketua Rakyat 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 Sebagai Saya tidak mewakili atas nama Ketua Rakyat Ketua Rakyat Ketua Rakyat Ketua Rakyat Berbasis Islam Maupun non-Islam Masjid tidak akan dibakar Karena ada Ketua Rakyat 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 Saat kedua, hak asadat ini tidak boleh dilakukan Sampai demokrasi di seluruh buku Jangan, seorang muslim saja Semua agama baik-baik saja Itu yang tertanggi di demokrasi Kalau negara dengan kebebasan sipil Maka tentu dia menaprak mainstream dunia terkait hak asasi manusia Dia melawan mainstream dunia internasional terkait hak asasi manusia Menciptakan ketidakharmonisan Maka dia menaprak mainstream dunia berdamaian abadi Dibuka bumi ini saudara-saudara Pertama pengganti undangnya adalah melanggar hak untuk menyentuh pikiran Semua orang yang berdamaian abadi Semua orang yang berdamaian abadi Titik di kota Sudah cukup Saudara-saudara kita banyak yang jadi martir Ya, saya tolong maaf Kalau kaca-kaca saya tidak berkenaan di hati Tapi saya Mari kita berdamaian Kebebasan di negeri ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari sama-sama Saudara-saudara Kita teruskan menjelang asar Srikandi pejual Ibu Mordiyati Akum Kita akan dengarkan juga Ustadz Ismail Yusuf Allah-uakbar Dan isya Allah di tengah-tengah kita ini Hadir juga Allah-uakbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sama-abedah Wa'azajundahu Wa'adahu la'asarikala Washadu'anna muhammad dan abdu'ar rasuluh Asadik daraku sekalian Sekalian semua Ketahuilah wahai Tidak ada yang bayar Yang bayar adalah Allah subhanahu wa ta'ala Amwala wa'adah dibeli oleh Allah Dengan surganya Allah yang mengeluarkan terpu nomor 2 tahun 7 Bahwa Kalisma Allah Akbar Alhamdulillah Siapa pakai sarban Mereka pakai Kalau tidak Radikal Penguasa mengatakan Ketahu Di kalangan Islam Tidak Kalau sekarang ikut-ikut Ketahuilah kepada Allah Tidak mungkin Saudara Sekarang dia Maka akan terjadi Radikal Asia Tenggara Indonesia Contoh Karena di Indonesia Mempersilahnya Ada 4 silamah Hindu Silahkan Paling Ham Paling membelah Saudara kita di luar negeri Mau lebaran Tidak didebur Itu mereka katakan Ham Mereka justru Kemanusiaan Umat Islam di luar negeri Hanya berhak itu saja Tidak ada Bersilaturah Allahu Akbar Kita kesini Saudara sekalian Karena perpu Nomor 2 ini berbahaya Mereka tidak sadar Mereka menghilangkan sejarah Mereka melupakan sejarah Panegeri ini Berdiri Telah diproklamirkan Diperjuangkan Oleh para pengurus Ormas-ormas Islam Yang mendorong Katakan kepada kita Alladzina amanu Wahajaru Wajahadu Walihim Orang yang Dengan harta Akan ditinggikan Derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Abadzina kata Allah Mereka Akan dapat Ramad dari Allah Dan mereka mendapat Ridwanin Wajahna Akurganya Allahu Akbar Setelah kita kemenangan Allah minta kepada kita Mereka Mendirikan negeri ini Mereka hancurkan Allah akan Hancurkan Allah akan Hancurkan mereka Biaidikum Dengan tangan-tangan Kita semua Saudara sekalian Siapkah kita Untuk berjuang Indonesia Merdeka Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Mudah-mudahan Semua kita berniat Untuk kemerdekaan Dan kemenangan Umat Islam Tidak ada Perpuhu itu lagi Tidak ada Perpuhu itu lagi Tidak ada Menyingkirkan ormas Tapi ormas Harus berjaya Di negeri ini Pemerintah Harus memberi Terima kasih Ucapkan terima kasih Pada ormas-ormas Islam Kita tidak setuju Kalau Hizbut Tahrir Dibubarkan Karena Bia sudah banyak Menanamkan Amal-amal Nyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Pika Sudah keluar dari arena kita Mudah-mudahan InsyaAllah Pak Pika Terus membantu Perjuangan kita Amin Al-Quran Bertunjuk Kami Al-Quran Satukan Kami Aksi Aksi Bela Islam Aksi Bela Islam Aksi Bela Islam Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Ismail Santa Jurubu Dibubat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Quran Apa jawabnya Al-Quran Kalau saya teriakan Tegakan Seri Al-Quran Al-Quran Saya teriakan Ini hari Tidak boleh Yang bertentangan Al-Quran Sudah Yang terjadi Saudara-saudara Jadi Perpu itu Bukan Ubarkan Organisasi Selara Perkembangnya Yang disebut Dengan Panjur Maksud itu Adalah Khid Saudara Sekali lagi Bukan hanya akan Mengancam Ormas Tetapi juga Mengancam Dakwah Itu disebut oleh Para ulama Sebagai Mahkota Dari kewajiban Bila Dilaksanakan Ini kewajiban Akan terlaksana Pula Inilah Bahayanya Perpu itu Bukan hanya Melarang Ormas Tetapi juga Akan melarang Dakwah Sekalian Bukan hanya Pahamnya Tetapi juga Orangnya Saudara-saudara Sekalian Ini hari Sekian banyak Anggota Isputari Di seluruh Indonesia Adalah Dosen Guru Pegawai Negeri Mengalami Persekusi Seolah-olah Mereka Adalah Pelaku Kriminal Bagi Anggota Isputarir Itu tidak Menjadi Masalah Tidak Menjadi Masalah Karena Kita Semua Yakin Bahwa Allah Lah Yang Memegang Nyawa Kita Allah Yang Memegang Hidup Kita Allah Yang Menyempitkan Dan Melampangkan Rezeki Kita Kita Tidak Takut Terhadap Semua Itu Betul 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 Tetapi Saudara-saudara Sekalian Itu Semua Persekusi Terhadap Anggota Isputarir Itu Adalah Sebuah Kedaliman Dan Kalau Itu Terjadi Pada Anggota Isputarir Terjadi Pada Ormas Isputarir Maka Itu Tidak Menutup Kemungkinan Terjadi Juga Pada Ormas Yang Lain Inilah Mengapa Kita Harus Menolak Perpu Karena Perpu Ini Sangat Berbahaya Perpu Ini Menjadi Jalan Bagi Rezim Ini Menjadi Rezim Yang Diktator Rezim Apa Diktator Rezim Apa Diktator Rezim Otoritar Rezim Represif Rezim Diktator Saudara-saudara Sekalian Karena Itu Sekali Lagi Kita Tidak Boleh Mundur Kita Harus Terus Maju Terus Maju Menuntut Dicabutnya Perpu Ini Dan Yang Lebih Penting Kita Tidak Boleh Mundur Kita Harus Mencuri Dalam Dak Wah Saudara-saudara Sekalian Akan Mundur Saudara-saudara Akan Mundur Saudara-saudara Sekalian Takut Saudara-saudara Sekalian Kecut Saudara-saudara Kalian Berani Berani Teriakan La 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 Ilaha 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 Terakhir Kita Semua Sudah Berjanji Sudah Bersumpah Kepada Allah Apa Janji Dan Sumpah Kita Kita Hidup Kita Mati Kita Semuanya Itu adalah Lillah Karena Itu Kita Menginginkan Semuanya Ini Juga Lillah Ekonomi Kita Ekonomi Lillah Budaya Kita Budaya Lillah Politik Kita Politik Lillah Negara Kita Negara Lillah Negara Lillah Yaitu Negara Yang Diterapkan Di Dalamnya Syariah Secara Kafah Kalau Negara Ini Hari Membubarkan Organisasi Da'wah Apakah Itu Langkah Lillah Atau Lihairillah Lihairillah Karena Itu Harus Kita Tentang Kita Harus Wan Kita Harus Wan Demikian Sudah Sekalian Mudah Mudah Allah Subhanahu Wata'ala Memberikan Rahmat Dan Barokah Kepada Kita Semua Amin Memberikan Rahmat Dan Barokah Kepada Seluruh Umat Islam Yang Setia Kepada Syariah Setia Kepada Kalimat Tauhid Kalimat La Ilaha Illallah Terima Terima Wassalamuala Wa Rahmatullahi Wabarakatuh Astagfirullahi rasakur astaghfirullah rabbi soror astaghfirullah rabbi sothand astaghfirullah rabbi sabaku sothand astaghfirullah rabbi al-ghafur astaghfirullah mengkoli hurur astaghfirullah rabbi al-ghafur astaghfirullah mengkoli hurur medan juang islam adalah tiga harus diingat jangan dilupa medan juang islam adalah tiga mesti diingat jangan dilupa pertama dakwah kedua hisbah ketiga jihad fisabilillah pertama dakwah kedua hisbah ketiga jihad fisabilillah astaghfirullah astaghfirullah rabbi ya sabur astaghfirullah 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 rabbi al-ghafur astaghfirullah mengkoli hurur siap bertahan oke kita dengarkan ustad aseb sarifuddin dari api jabar aliansi pergerakan islam takbir takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar saudara-saudaraku sekalian pada kesempatan ini saya ingin menyatakan ketika pemerintah rezim sekarang ini mengeluarkan perpu kemudian berimplikasi juga terhadap pembuhan hezbud tahrir maka pemerintah itu saya katakan bukan hanya zolim tapi licik tapi culas saudara-saudara kenapa saya katakan licik dan culas sekarang pemerintah melalui berbagai pemandu sorak yang mengatakan kalau ada yang tidak setuju terkait dengan perpu tersebut silahkan gugat ke pengadilan betul tidak nah pemerintah seharusnya ketika mengembarkan hormat itu harus berdasarkan pengadilan berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 2013 tapi pemerintah cuas membuat perpu kemudian dengan perpu itu membuarkan hezbud tahrir setelah itu badan hukum hezbud tahrir dicabut sehingga hezbud tahrir secara kelembagaan tidak bisa melakukan rapi suarir betul tidak ini licik dan cuas kemudian yang kedua pemerintah ini mau mengecoh kita umat islam mereka membuarkan hezbud tahrir seolah-olah alasannya karena hezbud tahrir itu akan menegakkan hilafah betul tetapi di perpu itu bahwa pemerintah dapat membuarkan sebuah ormas bukan gara-gara karena mendirikan hilafah tapi gara-gara bertentangan dengan Pancasila betul yang jadi masalah bukan itu yang jadi masalah adalah tafsir Pancasila yang keliru dari pemerintah saya ingin buktikan pemerintah sekarang ini keliru untuk menentukan hari lahir Pancasila saja salah hari lahir Pancasila bukan satu cuy saudara-saudara sekalian nah nanti pemerintah pun akan juga se-senaknya menafsirkan oleh karena itu saya setuju dengan Bang Yusril kita semua hormat islam harus bersatu untuk menolak perpu ini yang ketiga ini yang terakhir kita menolak perpu jangan hanya ke MK tapi kita juga harus tunggu kejalanan saudara-saudara sekalian bahkan nanti kalau disosialisasikan di DPR untuk menjadi undang-undang saya menghimbau kita harus terus kebunuh DPR saudara-saudara sekalian bila perlu sidang istimewaikan rezim sekarang Allahu Akbar Allahu Akbar demikian yang dapat saya sampaikan terakhir saya hanya ingin menyampaikan pengumuman korban daripada kekalahan Ahok dari gubernur korban daripada Ahok di penjara adalah bunyani dikriminalisasi saudara-saudara sekalian sekarang setiap selasa gunyani disidangkan di Bandung oleh karena itu saya mengimbau menyeru mengajak kepada alumni 212 kepada semua hormat agar setiap hari selasa datang untuk ke Bandung saudara-saudara sekalian Ahok itu direncanakan akan jadi saksi pada selasa depan tanggal 1 Agustus atau tanggal 8 siap datang ke Bandung siap datang ke Bandung Allah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah ok hadirin wa hadirin para mujahid-mujahidin sekalian siap untuk bertahan ok kita akan sholat asar sedikit kita takhirkan kita dengarkan dari advokat pembela islam pembela ulama pembela aktivis yang telah menghimpun pembela pengacara ribuan untuk membela umat islam di negeri kita takbir Allah takbir takbir Allah takbir Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh takbir 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 syukur Alhamdulillah saya sampaikan kepada rakyat ramai semua kepada kaum muslimin dan muslimat bahwa Alhamdulillah hari ini kita tadi telah menyampaikan atau telah melakukan pertemuan dengan pihak mahkamah konstitusi sebagaimana keinginan kita semua akan melakukan judicial review atas undang-undang nomor 2 tahun 1900 eh tahun nomor 2 tahun 2017 Alhamdulillah kali kita sudah diperima dengan baik oleh pihak mahkamah konstitusi didampingi dengan berbagai pihak bahwasanya pengajuan ini kita akan melakukannya sesuai dengan prosedural bahwa ke kepaniteraan dan sudah sudah terdaftar dengan nomor register nomor 1689 PAN MK Juli 2017 M Hariyadi Nasutionesa MH Alhamdulillah secara secara kita sudah mendaftarkannya sisa kita menunggu hasilnya nanti pada hal ekran semua kepada kaum muslimin diharapkan bahwa setiap sidang nanti kita mengharapkan untuk dikawal oleh kaum muslimin semua dalam hal ini dalam hal ini kita harus bersatu bersatu padu setiap muslim kalau mereka bersatu maka tidak bisa terkalahkan oleh siapapun insyaallah kita pahami bahwa perpu ini sangat merugikan kaum muslimin sangat merugikan kita sekalian perpu ini sangat jahat berpotensi menimbulkan motoriter perpu ini lebih jahat daripada resim-resim terdahulu perpu ini lebih jahat daripada penjajahan belanda penjajahan belanda tidak ada namanya penangkapan penahanan ya tapi untuk perpu ini semua kandota yang dikatakan terlibat dalam suatu ormas yang bertentangan dengan Pancasila menurut penafsiran pemerintah maka bersiap-siaplah kalian akan ditangkap akan dihukum maksimal seumur hidup atau 20 tahun minimal 5 tahun lebih kejam daripada Ahok Ahok cuma 2 tahun sekalian untuk itu kita betul-betul harus bersatu padu mengawal apa yang kita akan lakukan ini demikian pula bahwa ada satu hal ada satu hal yang perlu kita lakukan apabila ini semua gagal masih ada yang sesuai juga konstitusional bahwa kita harus bergerak mengambil alih kekuasaan dengan cara konstitusional yang penting dilindungi oleh undang-undang itu juga dibolehkan sepanjang jalan keluar dari konstitusi demikian dari saya karena masih banyak yang akan melakukan orasi intinya kami berharap bahwa antum semua diharapkan kehadirannya setiap kita akan melaksanakan sidang ya nanti akan diumumkan kapan hari bersidangnya demikian dari saya wabillahi taufiq wal hidayah Allahuakbar saudara-saudara masih siap bertahan siap mengikuti sampai selesai acara ini oke tinggal sebentar lagi baik siap untuk mengawal sidang di MKRT siap ada siap tunggu nanti kami akan beritahukan kapan waktunya insyaallah kita sama-sama akan hadirin setiap persidangan untuk mengawal perpoide dan siap untuk hadir siap hadir baik untuk yang sekian kalinya kita minta waktu 3 menit untuk dari Dewan Masjid Indonesia nah kalau Dewan Masjid Indonesia dibubarin kalau Dewan Masjid Indonesia dibubarin kita mau sholat dimana coba mau sholat dimana bisa jadi sholat masjid nanti dibubarkan saudara-saudara karena itu mari kita dengarkan kita kasih waktu 3 menit karena waktu sudah juga menjelang mau sudah sore ini bukan mau sore lagi ya kepadanya kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya doakan yang masih jomboh yang jawab salam saya biar cepat nikah ada yang masih jomboh ya saya doakan biar cepat nikah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Ahok sudah dipenjara bahkan Ahok kalah mentah-mentah tidak menjadi gubernur tapi belum cukup dan belum selesai perjuangan kita walaupun Ahok sudah dipenjara dan Ahok tidak menang tapi tetap perjuangan kita sampai tesna penghabisan yang kedua kita akan kawal berpu ini yang telah dijatuhkan umat islam oleh rezim piran rezim yang semena-mena rezim yang suka tidak kepada alim ulama Jokowi agar awak tumbangkan dari muka pemilik Indonesia sebagai keputusan pemilik Indonesia ini Sudara catatan setelah saya orasi di sidang Ahok sampai selesai akhirnya saya pribadi dipanggil tiga kali ke polda diintrogasi dari jam 9 sampai jam 12 malam Sudara sekalian itu tidak akan menjadi masalah buat saya tapi tetap kita tidak boleh kita beristirahat kita tidak boleh sentai kita tidak boleh leha-leha walaupun hibus tahir dibubarkan tapi akan tetap muncul esmos tahir esmos tahir yang lain MPF yang lain untuk menumbangkan rezim piran yang semena-mena takdir yang terakhir Sudara dana abadi umat mau digunakan oleh rezim piran dari mana itu Sudara bayangin rezim piran umruh cuma satu hari mana ada umruh satu hari bangun para albu menyan umruh satu hari masa Allah Sudara sekalian ini rezim sudah kebangatan setuju kalau rezim ini kita doakan Allah tumbangkan setuju Allah tumbangkan beliau ayo kita baca pateah kita baca doa agar rezim piran ini Allah selesaikan belum dua tahun alpateah baik yang terakhir sekali Sudara sekalian nanti di rumahnya masing-masing baru baca surat Al-Kahsi agar sepiraun ya rezim sepiraun ini Allah tumbangkan Allah jatuhkan dan baca surat Toha setiap malam Jumat insya Allah rezim piran rezim yang kurang azar rezim yang keluarkan perbu Allah tumbangkan baik demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik Sudara-sudara sekalian kita insya Allah akan ada di penghujung acara ini dan nanti sebelum ada closing statement dari Kiai Misbah mudah-mudahan nanti kita akan terus kembali ke istiqlal setelah kembali istiqlal kita sholat berjamaah di istiqlal sholat asar yang belum sholat dan insya Allah nanti kita bubar masing-masing ke rumah kita dan mudah-mudahan kita siap untuk mengawal setiap persidangan yang akan dilakukan di mahkamah konstitusi siap untuk mengawal siap untuk mengawal mari kita dengarkan nanti setelah perjalanan ini kita akan juga dengarkan sebagian lagi dari saudara-saudara kita ada Ustaz Dhani dari Bogor ada Ustaz Sukma juga dari Bogor ya calon wali kota Bogor mudah-mudahan insya Allah ya diri doi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya mudah-mudahan insya Allah pada akhirnya Misbah kami bersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh takbir 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 siap bela Islam siap bela ulama siap bela habaib siap bela inkali takbir hadirin hadirat rahimakumullah terima kasih atas kehadirannya untuk bersama-sama membela kebenaran agar kiranya nanti Mahkamah Konstitusi bisa mengabulkan permintaan dari Advokat Ormas Ormas Islam untuk mendatalkan Perpu nomor 2 tahun 2017 kalau perhatikan saudara kalau penting terakhir keadilan di Indonesia Mahkamah Konstitusi ternyata tidak membatalkan Perpu nomor 2 ini saudara kita siap menunggu komando kita akan datang dan kita akan penuhi kita kepung DPRM-PRM ini saudara siap siap hadir jadi sekali lagi kita nanti dari sini pulang dengan tertib damai dan kita salat asal di istiqlal dan tunggu komando selanjutnya presidium amni 212 akan tetap memantau jalannya di Mahkamah Konstitusi sekali lagi kalau penting keadilan terakhir di Indonesia dia tidak berpihak kepada kebenaran tidak berpihak kepada Ormas Ormas Islam untuk membatalkan Perpu nomor 2 tahun 2017 maka kita akan kumpul lagi kita akan tepung DPRM-PRM setuju setuju siap hadir oleh karenanya saudara kita berupaya untuk tahap hukum kita berusaha berupaya untuk menjalankan sesuai dengan konstitusi betul tapi mana kalah pemegang kekuasaan pemegang hukum ini tidak bisa berbuat adil saudara maka kita umat islam berhak untuk menuntut keadilan dengan cara kita sendiri betul kenapa saudara karena Indonesia merdeka berkat perjuangan pengorbanan harta jiwa umat islam betul jadi Indonesia merdeka yang berjuang apa umat islam betul betul yang menjajah jumlah orang kafir betul oleh karenanya sekali lagi saudara baik-baik tidak salahnya tidak salahnya pada tanggal 17 Agustus tahun ini di setiap rumah kita kibalkan bendera indah putih di sampingnya bendera la ilaha illallah setuju setuju kenapa saudara karena Indonesia merdeka dengan kalimat la ilaha illallah betul jadi berkentangan dengan Pancasila atau tidak tidak saudara ini sesuai dengan Pancasila ketuhanan yang mahasa betul siap berjuang siap berat ulama siap berat habaif siap bersatu siap pertahankan NKRI siap pegang kejaulatan NKRI takbir 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 selalu alhamdulillah jadi sekali lagi saudara kami atas nama dari GNVMU atas nama Presiden alumni 212 212 atas nama Imam Besar Umat Islam Indonesia Al-Habib Muhammad Rizik Sihab mengucapkan terima kasih atas kehadiran semuanya mudah-mudahan kehadiran kita semua ditulis oleh Allah sebagai pahala jihad amin ditulis oleh Allah sebagai percubungan kita amin dan mudah-mudahan telah kita akan digumpulkan dengan para suhada yang telah mengorbankan jiwa nyawanya untuk kalimat amin mudah-mudahan kita doakan semua hadirin hadirat para pejuang kemerdekaan yang telah memerdekakan bangsa ini Allah berikan kelapangan keluasan alam kuburnya Allah berikan derajat kemuliaan masuk syolga bersama para suhada pada sahabat dan para nabi dan mudah mudah-mudahan saudara kita umat Islam yang senantiasa berjuang menegakkan kebenaran Allah pulis sebagai pejuang pejuang Islam Allah berikan kemenangan dan mudah-mudahan alhamdulillah beri kesehatan kekuatan istiqamah dan mudah-mudahan orang-orang yang memfitnah dan orang-orang yang membenci serta yang mengkriminalisasikan Allah akan tumbangkan Allah akan hancurkan Allah akan dirasakan Allah akan binakan di dunia dan akhirat amin siap bersatu siap bela Allah siap bela Rasulullah siap bela ulama siap bela habaif siap bela khiai saudara untuk yang terakhir saya tanya kalau nanti ternyata ada rita Habib Rizik itu mau pulang ke Indonesia ternyata ada rita positif Habib Rizik pulang Indonesia kita siap menjemput tidak siap menjemput tidak seandainya pernyata Habib Rizik pulang ke Indonesia langsung ditangkap dimasukin penjara siap kita bela tidak siap kita lawan tidak sabar sabar itu perjuangan kita saudara ingat berkali-kali saya mengatakan dimana-mana anjing anjing yang najis muhalabah dia bela ulama ashabul kafir anjing bisa masuk sorga betul kalau anjing bela ulama bisa masuk sorga apalagi kita manusia yang mulia bela ulama insyaallah lebih cepat masuk sorga lebih baik menjadi anjing yang habur kafir jadipada menjadi pasukannya Fir'an betul siap bela Allah siap bela Rasulullah siap bela ulama siap bela Habaif siap bela LKRI siap bela kedaulatan Republik Indonesia siap bela Pancasila takbir terima kasih atas kehadirannya pulang dengan tertib dan aman tolong jangan sampai nyami nanti tetap sambil mengarah ke istiqlal nanti kawan-kawan masih sambil berjalan juga berorasi terima kasih atas kehadirannya mohon maaf sekali lagi salam dari alhamdulillah dari Tanah Suci Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh oke terima kasih mari sama-sama kita tutup majlis kita disini dengan mempercayakan doa lagi para majlis subhanallah wa bihamdulillah subhanallah wa bihamdulillah assalamualaikum oke kasih dalam aku mobil berbalik ayo astagfirullah 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 berbualan sehingga isim ih moses merupi al-sum berbualan astagfirullah Hai kita 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 dari kemampuan kita kita ayo astal astal kita ikhlas selamat menikmati astagfirullah 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 mingkullihurur mari kita lanjutkan semoga kita berjalan orasi dari Al-Ustaz Dhani dari Bungor, Dewan Da'wah Kota Bungor Takbir Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda ila yaubil qiyamah takbir Allahu akbar ayo berjalan sambil takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar langsung dari Allah salli wa salli wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim wa milaikum Allah berfirman mengingatkan kepada kita Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa mengatakan Rabku hanyalah Allah Sembahanku hanyalah Allah Kemudian dia meneguhkan pendirian Menekoh Mengokohkan keimanan Dengan istiqamah Maka Allah akan menurunkan Para malaikatnya dengan berbisik dan mendoakan Janganlah kalian Bersedih Dan jangan kalian berdua cita Sesungguhnya malaikat-malaikat itu Mengabarkan kepada kita Dan bergembiralah kalian Dengan jana, dengan surda Yang telah dijanjikan kepada kalian Kamilah pelindung kalian-kalian Dalam kehidupan di dunia ini Dan juga di dalam akhir Sebagai janji yang baik Di dalamnya kalian akan mendapatkan apa yang kalian minta Dan akan mendapatkan yang kalian mohonkan Sebagai janji yang benar dari Allah SWT kepada kita Oleh karena itu saudaraku Di dalam menu Perpukum berdua Tahun 2017 Yang syarat Dengan injologi kekiri-kirian Terinspirasi dengan komunis Untuk memberamus Da'wah Maka kita harus konsisten dan istiqomah Untuk mengingatkan pemuasa dan pemerintah Bahwa yang mereka lakukan Bukan untuk kebaikan Tetapi adalah untuk kezaliman dan otoriter Karena itu Allah mengingatkan kembali Di ayat berikutnya Semuanya itu istiqomah tadi Perpertolongan Allah tadi Akan diturunkan Kepada orang-orang yang beriman Sebagai hidangan Sebagai janji Dari Rab yang maha pemurah Lagi maha penyayang Lalu Allah juga melanjutkan Dengan janji berikutnya Dengan motivasi berikutnya Agar kita tetap konsisten dan istiqomah Dengan mengatakan Dan siapa yang lebih baik perkataannya Daripada orang-orang yang senantiasa berdakwah 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 kepada jalan Allah Yaitu syariat yang diruduhi Allah SWT Tentu berdakwah ini Sesuai dengan anjuran-anjuran Perintah-perintah Allah SWT Dan tidak boleh melanggar hukum Karena sesungguhnya Dakwah Islam Tidak pernah bertentangan Dengan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Dan juga tidak bertentangan Dengan ideologi negara Kesatuan Republik Indonesia Pancasila Karena sebenarnya Setiap sila yang ada di Pancasila Itu adalah Sebagian kecil Dari ajaran Islam Oleh karena itu Apabila ada Orang mengatakan Bahwa Islam Orang yang rajin berdakwah Melanggar Pancasila Pasti otaknya kebalik Pasti otaknya dungu Pasti otaknya Kebelingar Dan sudah gila dia Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Jadi jangan sampai putus asa Saudara-saudara kuahli dakwah Pelaku dakwah Dimanapun dan kapanpun Tidak usah takut kepada siapapun Kecuali takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sepanjang kita tidak melanggar hukum Nah jangan sampai takut Karena itu adalah Wajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan untuk senantiasa Berbuat kebaikan Yang disebut dengan amal soleh adalah Bagaimana membangun negeri ini Memakmurkan negeri ini Bukan mencurangi rakyat negeri ini Dengan menaikkan biaya-biaya hidup Allah wabar Jadi kalau pemerintah Dan rejim-rejim yang ada Membuat kebijakan-kebijakan Tetapi merugikan rakyatnya Pada dasarnya mereka adalah Orang-orang yang telah berbuat zolim Dan melakukan kezaman Harus kita ingatkan Kemudian Allah juga mengingatkan Walatastawil hasanatu walassayi'ah Tidaklah sama orang-orang yang baik Tidak sama kebaikan Dengan keburukan Tidak sama orang-orang yang berbuat dolim Dengan orang-orang yang mendakwakan kebaikan Maka balaslah Penilaku zolim mereka itu Penilaku zolim itu dengan kebaikan Dengan cara yang beradab Kita majukan ke mahkamah konstitusi Untuk melakukan tuntut-tuntut Menyadarkan mereka Karena setiap keburukan Pasti akan dikalahkan dengan kebaikan Orang-orang yang tadinya Bermusuhan dengan orang pelaku dakwah Maka kalau kita dengan akhlak yang baik Dengan ideologi yang baik Dengan cara yang baik Maka mereka nanti akan menjadi pendukung Kita semuanya Dan itu adalah janji dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan kebaikan-kebaikan itu Tidak akan pernah Diberikan kepada orang-orang yang Sabar Kebaikan itu Tidak akan pernah diberikan Kecuali hanya kepada orang-orang yang sabar Dalam berdakwah Istiqomah dan konsisten di dalam dakwahnya Wa ma'ayulakoha illa ladina subaru Kebaikan itu tidak akan diberikan Kecuali hanya kepada orang-orang yang sabar Wa ma'ayulakoha illa duhadin alim Dan kebaikan itu tidak akan diberikan Kepada orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan Dan Allah menjadikan kebenaran Pas akan terjadi Tetapi kita harus menjadi pelaku Kemenangan itu Kita harus menjadi pendukung kemenangan itu Karena itu siapapun juga nanti Saudara-saudara kita Bahwa ahli hukum kita Yang mengajukan kepada mahkamah konstitusi Untuk dikawal Supaya kita mendapatkan kemenangan Dan kita termasuk bagian dari kemenangan Yang dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allahu akbar Allahu akbar walillah yuham Terakhir Saya ingin berdoa Di waktu mustajab sehari ini Mbak Da'asar sampai terbenam matahari Tolong aminkan bersama-sama A'udhu billahi minas shaytuan rojim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala muhammadin Al-akhirin Allahumma salli wa sallim ala muhammadin Fil-akhirin wal-awalin Wa rahmatullahu al-awalin Allahumma rabbana lakaja'alna Fitnatan lil-kaumil-zalimin Wa naci nabi rahmatil kamil kamil-kabirin Ya Allah ya Tuhan kami Lindungilah kami Allah Selamatkan kami Allah Dari kejahatan orang-orang yang berlaku zolim Dan kau lakukanlah kami Allah Dalam keistikoman, dalam keimanan Ya Allah Berlaku zolim ala muhammadin Al-akhirin wa sallim ala muhammadin Al-akhirin wa sallim ala muhammadin Wa sallim ala muhammadin Ya Allah ya Tuhan kami Yang berlaku zolim ala muhammadin Yang berlaku zolim ala muhammadin Ya Allah ya Tuhan kami Hina kanlah Para penguasa-penguasa yang zolim Yang menipu rakyat Yang menzalimi rakyat Yang menghinakan para ulama Yang memusuhi para ulama Yang menjarakan para ulama Yang menghinakan agama Islam Yang menghinakan bangsa dan rakyat Indonesia ya Allah Hina kanlah mereka sebagaimana hinaan-hinaan mereka terhadap agamamu Terhadap rasumu terhadap umatmu ya Allah Ya Allah ya Tuhan kami Porak-porandakanlah persatuan mereka Porak-porandakan kesatuan mereka Hancurkan makar-makar mereka ya Allah Sebagaimana engkau hancurkan makar namrud Terhadap Nabi Ibrahim dan para pengikutnya ya Allah Sebagaimana engkau hancurkan Fir'aun dan para sekutunya Allah Yang memusuhi Nabi Musa dan para pengikutnya ya Allah Sebagaimana engkau hancurkan Orang-orang yang memusuhi Nabi Saleh Dan para pengikutnya ya Allah Ya Allah ya Tuhan kami Apabila engkau memberikan hidayah kepada mereka Sesungguhnya engkau maha pengam lagi maha penyayang Karena itu ya Allah Hidayahkanlah kepada mereka kebaikan kesadaran Untuk berbalik menjadi pembela Islam ya Allah Pembela para ulama ya Allah Pembela umat Islam dan pembela rakyat negeri ini Ya Allah ya Tuhan kami perkenankanlah doa-doa kami ya Allah Allahumma Rabbana Terima kasih Subhanakallahumma Yang berpakaian dari akhwat dan ikhwan Yang membawa Sudah dari Sepalistin Sepalakso Bagi mereka yang ingin mendonasikan Silakan kami berikan kesempatan untuk mendonasikannya Dan sekalian lagi Terima kasih Atas kedatangan Undangan Rebu Ibar Presidium Aluni 212 Dan mudah-mudahan Acara ini Akan mendapatkan keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini bukan acara yang akhir Tetapi masih ada yang lebih penting lagi Bahwa kita harus mengawal setiap persidangan Dengan dasar yang dipaksa konstitusi Siap untuk mengawal? Siap untuk mengawal? Siap untuk mengawal? Siap untuk mengawal? Mudah-mudahan Apa yang kita harapkan Bahwa perpuluh ini Akan segera dicabut kembali Dan itu kita selalu berdoa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan insya Allah Sudah tiba kita di Masjid Istiqlal Kita akan melaksanakan sholat aslar Secara berjamaah Dan terima kasih kembali Kami ucapkan Kepada Seluruh Elemen Kawasan Islam Yang hadir pada Kesempatan Hari ini Dan Saya Sebagai Pembawa acara Ustadz Bernard Abdul Jawar Mengenjukan Ustadz Hasil Rahab Ustadz Bukhuri Muslim Dan juga Ustadz Ustadz yang lainnya Terima kasih Dan mudah-mudahan Sambil Kita sekali lagi sampai ke Istiqlal Kita dengarkan dulu Penyampaian Dari Ustadz Deka Dari Bang Jafar Bang Jafar Bang Jafar Karena organisasi baru lima bulan Jadi cakeh terakhir Tahu cakehnya Bang Jafar Bang Jafar Bang Jafar Bang Jafar Takdir Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Alhamdulillah Saya hanya berpesat kepada kita semua Wa atasimu bihamnillahi jami'au wa la tafarraku Berpegang tegurlah kalian pada tali Allah Abad ala Allah Minullah Abad inullah Syari'at Allah Wa la tafarraku Dan jangan kalian terpecah belah Ketika kalian terpecah belah Kalian akan gampang diadu nomba Ketika kalian gampang diadu nomba Maka kalian akan gampang dikerahkan oleh musuh-musuh kalian Ketika tempatan ini Ayo kita kuatkan ukuah diantara kita Kita kuatkan persatuan diantara kita Siap bela ulama Siap bela islam Siap bela Allah Siap bela Rasulullah Takdir Iwan Allah Saya mau tanya sejajat yang halir Ini rezim sudah luar biasa Rezim diktator Saya mau tanya semuanya Siap jadi martir dengan Allah 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 Demi Allah Kita mengatakan jiwa dan gerakan kita Untuk kemenangan agama kita Untuk kemenangan negara kesatuan Republik Indonesia bersama Jangan sampai Negara kesatuan Republik Indonesia Di luar Menjadi negara komunis Republik Indonesia Sudah ada tanda-tandanya Kemarin Hari Minggu Sehingga kami turun Diki bodas Kita melihat ada campurin nasional daripada kamrat Apa itu kamrat? Sayap daripada organisasi komunis Tapi polisi Aparat Cuma dia bisa memasak Ada apa dalam polisi kita saudara? Ada apa dalam polisi kita saudara? Apakah PKI sudah masuk ke dalam komunisian kita? Apakah polisi PKI sudah masuk ke istana negara? Apakah polisi PKI sudah masuk ke istana negara? Takbir Azam dalam diri kita Nuruskan niat kita Bahwa kita adalah membela kebenaran Negara Republik Indonesia Di memerdekakan oleh para ulama Oleh para kia'id Oleh para sebtri Dengan teriakan takbir Allahu Akbar Bukan teriakan haleluya Betul? Maka dari itu Pemerintah yang ada saat ini Jangan coba-coba membangunkan umat Islam Ketika kami bersatu Jangan selakan Ketika kami mengandalkan revolusi Tapi Allah Dari tiga reno Negara kesatuan kita Diambil alih Oleh komunis-komunis yang bercokol saat ini Persiapkan diri kita Kita mohon kepada para ulama kita Para pimpinan-pimpinan online kita Para pentingi-pentingi kita Untuk bersatu Dan lagi Menemukan ego Sama satu sama lain Jauhkan ego Jauhkan ambisi Jauhkan segala hal ke dunia Bersalah Untuk kemenangan bangsa dan negara Dan untuk kemenangan Agama Islam Terima kasih Ini yang disampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Kalau saya nggak ngatangin masalah kalau pantai Salah Rantung bisa bisa dipilih pantai Bangkit! 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 Takbir! 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 Pert46 nomor 2! T48 nomor 2! T48 nomor 2! Indonesia 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara sekalian Sesungguhnya Kegiapkan aksi kita hari ini Tidak lepas dari rangkaian Aksi-aksi sebelumnya Kita paham Kita lihat, kita saksikan Kita rasakan Bahwa sesungguhnya Di balik semua keadaannya ini Allah telah memberikan Keringat kepada kita Allah telah memberikan karunia kepada kita Allah telah menunjukkan Kembali kepada kita Kemudian setelah itu Allah memberikan karunia Kemenangan kepada kita Sesetidaknya ada dua kemenangan Ada dua indikasi besar Yang Allah telah memberikan kepada kita Yang pertama Bersatunya umat Islam Betul? Yang kedua Bersatunya para ulama Betul? Yang ketiga Patuhnya umat Islam Kepada ulama Betul? Atas karunia Allah itu Bersatunya umat Islam Bersatunya ulama Patuhnya umat Islam Kepada ulama Maka Allah karuniakan Kemenangan Nyata Fatham Mubin Kepada kita Apa itu? Menangnya kita Di pilkada DKI Betul? Yang kedua Dipenjarakannya Si penista agama Betul? Betul? Maka dari itu Barang siapa bersyukur Atas ni'mat dan karunia Allah Maka Allah akan tambahkan ni'mat dan karunianya Barang siapa kufur Tidak bersyukur atas karunia Allah Maka Tunggu lah Agakku sangat pedih Kata Allah Bukankah kemenangan Yang Allah karuniakan kepada kita Itu harus kita syukuri? Betul? Dengan cara apa harus kita syukuri? Dengan tetap berjuang Isi komah Di saat Kita menghadapi Ketidakadilan Perbu ini adalah Kelanjutan dari Kriminalisasi ulama Karena umat Islam bersatu Ulama bersatu Umat Islam patuh kepada ulama Maka munculah kriminalisasi ulama Betul? Betul? Dengan kriminalisasi ulama yang terus-terus lakukan Maka bapak keduanya adalah Kriminalisasi ormas Betul? Betul? Korban pertama adalah HTI Betul? Maka kita harus tolak itu Perpura merdua Batalkan Perpura merdua Perpura merdua Takbir 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 Indonesia 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 Umat Islam Umat Islam Umat Islam Alhamdulillah Kita sudah hampir sampai Ke Masjid Masjid Istiqlal Waktu dan tempat Saya kembalikan kepada Panitia Terima kasih Terima kasih Bapak-bapak polisi Yang telah Membantu Mengatur Lalu Lintas Dan mohon maaf Pada juga pengguna Kendaraan Karena mungkin Agak mengganggu sedikit Dan mudah-mudahan Insya Allah Hari ini Acara kita Aksi 287 Diregoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Karena itu Karena kita sudah Hampir sampai Dan ingatkan Sekali lagi Bagi yang Memegang Bendera-bendera La ilah ilah Mohon disimpan Baik-baik Di rumah Jangan digeletakin Di rumah Mudah-mudahan Satu saat nanti Akan berguna Ke kilafah La ilaha illallah 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 Ya sambil jalan Kalau ada sampah Diam Siap Siap ya udah turunin 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 ya sampah diperhatikan sepanjang jalan pastikan bersih tertib tidak ada sampah yang tertinggal ya kasih jalan ambulan dulu kasih jalan ambulan biar ambulan lewat dulu ya para jawara-jawara tadi ambulan lewat dulu awas kabel hati-hati kabel-kabel Oh iya kasih lewat aku lagi lu jangan Hai Muhammadur Rasulullah Allah 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 Muhammadur Rasulullah Allah 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 Masulullah Gerangnya depan, depan-depan yang dibuka Jadi, oh, ini dibuka nih Oh, ini dibuka, ini dibuka nih Ke kiri dibuka tuh ke kiri Iya, ke kiri, silahkan Ke kiri juga dibuka Oh iya Silahkan orangnya masuk ke kiri, bisa Masuk ke majidik, mobil kamar itu tetap di luar saja Iya, masuk yang pintu satunya berarti Bisa nggak? Terus, terus, albatan Ya, jangan maaf, bisa langsung masuk ke istiqlal Ambil air wudhu, kita sholat asar Dan kembali ke rumah masing-masing Awas Wih, jangan di motor doang, wih, naik, wih Wih, naik, wih Wih, naik, wih Chamang tutap jalur kiri Jamang tutap jalur kiri Chamang tutap jalur kiri Chamang tutap jalur kiri Val turun rung Terima kasih. 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 Terima kasih.